Angka kasus demam berdarah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menembus 218 kasus, namun demam berdarah ini cenderung menurun setiap bulannya. Meski di tengah pandemi virus corona, masyarakat diharap tetap puas pada terhadap penyakit demam berdarah. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terhitung sejak awal Januari hingga akhir Agustus 2020, tercatat ada 218 kasus demam berdarah. Kabit Penjagaan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Tanjung Jabung Barat, Arida Santi Oren menjelaskan, jumlah penderita demam berdarah terhitung dari awal Januari hingga Agustus setiap bulannya cenderung menurun. Ada pun dari Januari hingga Agustus, kasus demam berdarah tersebut yakni Januari 96 kasus, Februari 38 kasus, Maret 28 kasus, April 11 kasus, Mei 8 kasus, Juni 12 kasus, Juli 9 kasus, dan Agustus 16 kasus. Namun terkait ini, pihaknya terus melakukan penjagaan dan melakukan pemutusan mata rantai perkembangan nyamuk penyakit demam berdarah. Baik, untuk kasus DBD Semidim, sampai hari ini sebanyak 218 orang, itu dimulai dari bulan Januari. Jadi setiap bulan sampai hari ini terjadi penurunan kasus. Imbawan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indonesia Pembarat, mengingat sekarang sudah perubahan musim, kita sudah memasuki musim hujan, sebabnya menghibah agar semua masyarakat menjaga kebersihan, yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih telah menonton!